Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kartu keanggotaan kasino atau rumah judi di Malaysia atas nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menemukan kartu anggota kasino Syahrul Yassin Limpo saat penyidik menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan akhir September lalu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan KPK akan mengusut temuan kartu anggota kasino jika ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo. Selain kartu member kasino, KPK juga telah menemukan cek senilai 2 triliun rupiah, namun cek itu sudah dikonfirmasi PPATK palsu alias bodong. Temukan kartu keanggotaan kasino atas nama saudara SCL dan bagaimana update-nya, sekali lagi KPK akan menindaklanjuti informasi dan data-data baru dalam proses penyidikan yang ditemukan sepanjang berkaitan dengan TPK-nya. Kalau berkaitan misalnya keberadaan kartu anggota kasino tersebut berkaitan dengan hasil ataupun alat ataupun berkaitan dengan TPK-nya tentu akan kami tindaklanjuti. Tetapi kalau itu keanggotaan kasinonya tidak terkait dengan TPK, tentu kami tidak akan menindaklanjuti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, Dian. Apa tindaklanjut KPK setelah adanya temuan kartu kasino di rumah eksmentan ini? Ya tentu KPK akan mendalami soal temuan kartu keanggotaan kasino milik Yassin Limpo, Glenis, di Genting, Malaysia. Di mana temuan ini ditemukan oleh penyidik dalam proses penggeledahan di rumah dinas Yassin Limpo di kawasan Udiacandra, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Nah temuan ini tentu saja nantinya akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara. Karena seperti yang kita tahu dalam proses penyidikan, tentu penyidik saat ini akan fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk juga melalui keterangan-keterangan saksi untuk nantinya dimasukkan dalam kelengkapan berkas perkara sebelum akhirnya nanti diserahkan ke pengadilan. Dalam kasus Yassin Limpo, KPK juga sempat menyampaikan bahwa saat ini tengah fokus untuk mendalami soal kemana saja aliran dana korupsi Yassin Limpo. Karena KPK kalau kita perhatikan saat ini tengah getol memeriksa sejumlah saksi dan juga berupaya mengumpulkan alat bukti. Nah salah satu yang diperiksa oleh KPK adalah Komisi 4 DPR sebagai Mitra Kerja Kementerian Pertanian. Kemarin Ketua Komisi 4 DPR ini juga sudah menjalani pemeriksaan di KPK setelah sebelumnya. Kita ingat juga KPK pada Jumat 10 November yang lalu telah menggeledah rumah dari Ketua Komisi 4 DPR, Sudin. Dan kemudian juga KPK menyampaikan telah menyita sejumlah barang sitaan atau barang bukti berupa catatan keuangan, baik itu berupa dokumen maupun juga berupa elektronik. Nah terbaru informasinya KPK juga kemarin melakukan penggeledahan di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR Vita Erfina di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan kemudian juga KPK menyampaikan dalam proses penggeledahan telah menyita sejumlah bukti dokumen dan juga bukti elektronik. Nah nantinya sejumlah barang sitaan ini akan dijadikan alat bukti sekali lagi untuk melengkapi berkas perkara dari kasus Yasin Limpo. Glenis. Ya, Dian. Ini tidak hanya Ketua Komisi 4 DPR, Sudin yang diperiksa kemarin sebagai saksi. Anda juga sebutkan ada salah satu rumah anggota yang digledah. Sebenarnya bagaimana kaitan dengan kasus yang dilakukan oleh eksmentan dengan anggota DPR Komisi 4 ini? Terima kasih. Ini adalah pengakuan dari Sudin kepada wartawan kemarin usai diperiksa KPK yang menyampaikan bahwa ia diperiksa terkait dengan anggaran dan juga pengawasan. Sudin kemarin diperiksa sekitar 9 jam. Glenis karena dari pantauan kami kemarin Sudin tiba di gedung KPK sekitar pukul setengah 10 pagi dan baru keluar dari gedung KPK sekitar pukul setengah 7 malam. Dan tadi juga sudah saya ceritakan bahwa selain memeriksa Sudin, KPK sebelumnya juga sudah menggeledah ruang kerjanya dan bahkan juga kemarin turut menggeledah ruang kerja anggota Komisi 4 yang lain. Yakni Vita Erfina dan juga kemudian menemukan barang bukti berupa dokumen dan juga barang bukti elektronik. Nah tentu nanti akan kita tunggu penjelasan KPK apakah barang bukti yang ditemukan ini kemudian menjelaskan peran dan keterlibatan dari Ketua Komisi 4 dan juga anggota Komisi 4 yang kediamannya digeledah. Spesifik apakah memang Sudin dan juga Vita Erfina ini menerima aliran dana korupsi dari Siahrul Yasin Limpo atau tidak. Dan kemudian tentu saja dalam pemeriksaan Sudin kemarin KPK mengonfirmasi terkait dengan temuan alat bukti pada saat proses penggeledahan kepada Sudin. Dan kemudian juga selain mendalami apakah Sudin dan juga Vita ini menerima aliran dana korupsi. Tentu saja KPK juga mendalami apakah memang ada anggota Komisi 4 DPR lainnya yang juga kemudian diduga menerima aliran dana korupsi dari Yasin Limpo. Dan kemudian juga apakah ada partai politik tertentu yang kemudian juga menerima aliran dana korupsi dari Yasin Limpo. Proses penyidikan masih berlangsung. Glenis kita nantikan pernyataan resmi dari KPK terkait dengan perkembangan penyidikan kasus ini. Glenis. Jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga langsung dari gedung KPK Jakarta.